Kita awal berita utama dari Kota Kupang. Pemirsa Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Robert Simbolon hari ini, Senin 23 Juli 2018, pemimpin apel perdana di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para penjabat dan ASN lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasca melantik di Jakarta tanggal 17 Juli 2018, Penjabat Gubernur NTP Robert Simbolon mulai bertugas. Apel pagi ini dikelar di halaman depan gedung Sasandul Kansur Gubernur Nusa Tenggara Timur, diikuti pembinaan OPD bersama ribuan aparatur sipil negara. Dalam arahannya, Penjabat Gubernur NTP Robert Simbolon mengharapkan perubahan cara kerja di pemerintahan dan pentingnya etos kerja yang dimulai dari pemimpin. Para penjabat daerah di ajak bersama-sama mulai bekerja membangun Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik, sambil menunggu Gubernur yang baru, Victor Lai Skodan, dan Wakil Gubernur Yosep Naisoi mulai bekerja. Ya harapan sayanya sederhana tiga ya, yang pertama kemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan, ya karena itu kebutuhan, jangan sampai berhenti. Dari yang kedua, kepimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nanti bisa langsung jalan ketika fondasinya sudah kita siapkan dari sekarang. Dari yang ketiga, kita harus memastikan bahwa kondisi masyarakat, kondisif bagi penyelenggaraan pemilu 2019, itu yang saya kira harapan saya. Robert Simbolon juga menambahkan, kehadiran pemerintah harus dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus merata. Apa akan terus dilakukan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur setiap hari Senin? Tim Liputan, CCRI NTT melaporkan.